Selamat sore pemirsa Binus TV, saat ini Anda tengah menyaksikan program acara sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, dan informatif berdasarkan sosok individu pada episode kali ini. Terima kasih telah menonton! dalam seminar dan workshop bertemakan cinta. Siapa ya? Berikut kita simak profum profil narasumber yang berhasil dihimpun oleh Tim Binus TV. Ini dia. Ronald Frank, nama yang santer dan akram terdengar di media sosial saat ini adalah seorang motivator cinta. Bergelut di bidang yang cukup unik, yaitu tentang percintaan dan gaya hidup, Ronald sama sekali tidak memiliki dasar ilmu psikologi. Segala yang ia sampaikan saat ini berdasarkan pengalaman pribadinya dari masa lampau. Adapun, Ronald sempat mencoba usaha di bidang IT, namun gagal. Ia tidak putus asa, ia melanjutkan karirnya di bidang musik dengan membentuk sebuah band, namun sekali lagi ia gagal. Hingga suatu ketika, ia berpikir bahwa tujuan hidupnya adalah untuk berbagi dan menginspirasi orang lain. Akhirnya, ia mencari cara lain, yaitu dengan menerbitkan e-book yang berisikan tentang pengalaman cintanya. E-book berjudul Cara Memiliki Wanita Idaman Anda. Ini berhasil meraih top best selling e-book dengan unduhan mencapai hingga 6 ribu dalam dua minggu. Dengan followers di Twitter yang mencapai 166 ribu, Ronald Frank dengan berani menyatakan bahwa ia adalah pria yang paling mengerti tentang percintaan. Ia merupakan pembicara aktif di berbagai seminar dan workshop yang bertemakan cinta, motivasi, dan juga marketing. Selain itu, Ronald pun kerap menganggap banyak proyek underground seputar bisnis dan internet marketing. Memirsa itu tadi cuplikan sedikit mengenai profil narasumber kita episode kali ini, yaitu Ronald Frank. Jangan kemana-mana, memirsa tetap bersama sosok. Kami akan kembali dengan Ronald Frank setelah yang satu ini. Halo pemirsa sosok, kita kembali dalam acara sosok. Nah, kali ini bersama narasumber kita episode kali ini, yaitu Ronald Frank. Nah, Ronald Frank, apa kabar? Baik. Thank you, udah mau hadir nih untuk episode kali ini. Ronald, bisa ceritain gak sih pengalaman, dari pengalaman pertama, Ronald, kenapa bisa terjun menjadi motivator cinta? Awalnya saya mau jadi programmer IT. Oke. Mau masuk BINUS, tapi gak masuk. Oke. Akhirnya saya masuk ke universitas lain. Cuma saya gak merasakan nilai dari kuliah. Karena saya mau jadi orang kaya, saya lihat orang kaya kayaknya jarang ada yang kuliah. Yang kuliah cuma jadi karyawan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Berhenti, bikin perusahaan, pengen bikin perusahaan sendiri, tiga kali bangkrut. Itu umur 21. Akhirnya pada satu titik, banyak yang curhat sama saya kan teman-teman. Terus saya jawab-jawab, akhirnya ini business opportunity. Dan saya bikin tentang buat curhat-curhat itu, dan akhirnya sampai sekarang. Oke, awalnya apakah itu dari permintaan beberapa teman, atau tiba-tiba kepikiran, oh kira-kira ini bisa jadi peluang bisnis nih, mbak? Enggak sih, hobi aja. Oke. Suka jawab-jawabin soal cinta lah. Terus bikin e-book, bikin e-book, ternyata banyak yang request. Saya jual, lumayan laku, dan akhirnya bikin seminar. Oke. Apakah awalnya Ronald punya passion menjadi seorang penulis atau? Enggak ada passion sama sekali sama, passionnya jadi programmer. Oke. Jadi benar-benar hidup itu membawa kita ke arah yang benar sih, menurut saya. Oke. Kalau misalnya dilihat dari pengalaman Ronald, yang sekarang ini sudah berglut di dunia motivator cinta, dan menjadi penulis buku ya. Beberapa buku. Menurut Ronald itu biasanya mendapatkan inspirasi-inspirasi itu dari mana sih? Dari kehidupan nyata aja, dari fakta. Faktanya di lapangan banyak orang belum ngerti cinta. Oke. Dan saya kesel aja gitu. Oke. Karena mereka menanyakan pertanyaan yang salah. Iya. Sehingga jawabannya salah. Kehidupan cinta mereka juga jadi salah. Apa tuh pertanyaannya? Ya gimana cara dapet cewek, gimana caranya supaya relationship itu benar, relationship itu gimana supaya dia ngikutin mau saya. Dan itu adalah pertanyaan yang paling salah. Gak ada hubungannya sama cinta, itu hubungannya sama status dan ego. Things like that lah. Jadi menurut Ronald itu, bagaimana cara membetulkan pandangan mereka? Pertama harus ngerti dulu cinta itu apa. Kalau udah ngerti cinta itu apa, maka semua struktur di bawahnya itu akan membereskan dirinya sendiri. Dan pada kenyataannya di dunia ini jarang ada orang yang ngerti cinta. Oke. Jadi makanya pertanyaan soal cinta ya muncul terus. Karena gak ada yang bisa jawab solusinya. Kalau udah ada solusinya gak akan ada lagi pertanyaan, beres semua gitu. Jadi semuanya itu permasalahannya ada di satu titik ya? Satu titik yang menyebabkan sejuta titik. Oke. Kita flashback kembali. Siapa sih sebenarnya menjadi panutan Ronald dalam menjalani profesi sekarang? Panutan saya adalah alam semesta. Kenapa? Dan kehidupan itu sendiri. Kenapa? Karena guru paling berharga, guru paling pinter itu adalah kehidupan itu sendiri. Yang masalah, yang menurut saya masalah bagi orang-orang adalah mereka ingin belajar dari satu sosok atau satu figur. Yang membuat mereka jauh dari diri mereka sendiri. Sedangkan mereka bukan orang itu. Dia kalau suka sama orang itu misalnya jadi contoh figur. Maka dia cuma akan meng-copy atau meng-clone. Dia gak bisa jadi total dirinya sendiri dan jadi hebat gitu. For example, kita kenal orang-orang hebat lah seperti Steve Jobs atau Bruce Lee. Enggak akan ada Steve Jobs versi 2 atau Bruce Lee versi 2. Kenapa? Kalau ada Bruce Lee versi 2. Berarti itu cuma cloning-nya Bruce Lee. Which is bagi saya, saya harus menjadi Ronald Frank yang terbaik dan cuma ada satu Ronald Frank. Dan yang bisa ngajarin saya adalah kehidupan. Jadi role model bagi saya adalah kehidupan. Kalau tokoh-tokoh yang saya gemari sih banyak yang saya nikmati gitu ya. Sejak Ronald Frank memutuskan untuk menjadi seorang motivator cinta, apa sih sebenarnya hal-hal yang menjengkelkan selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi menurut Ronald, pertanyaannya salah banget nih. Apa sih hal-hal yang menjengkelkan menghadapi orang yang menanyakan pertanyaan cinta, persoalan cinta? Ya gak menjengkelkan sih, saya senang-senang aja jawabannya gitu. Yang menjengkelkan itu bukan pertanyaannya. Tapi orang yang nanya cuma mau denger jawaban yang dia mau denger aja. Bukan jawaban yang real. Jawaban yang menyenangkan hati. Betul. Oke, oke, oke. Jadi kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit, orang gak tahan dengernya. Sedangkan kebohongan itu manis. Iya, benar. Jadi orang lebih senang denger kebohongan. Asal hatinya senang. Tapi gak merubah total karakter atau jalan hidup dia menjadi lebih baik. Itu aja sih. Dan saya gak kesel sih sebenarnya, cuma pengen jetak ya. Dibalik kesuksesan Ronald kali ini, adakah tokoh-tokoh atau siapa yang paling support? Di keluarga atau teman? Paling support ya. Gak ada yang paling support, kecuali diri saya sendiri. Oh ya? Kenapa? Karena sesupport-supportnya orang, mereka mensupport saya dengan kapasitas mereka aja. Mereka juga orang-orang yang sibuk. Mereka gak bisa mensupport saya secara total. Kecuali diri saya sendiri. Jadi orang yang paling mensupport saya, ya diri saya sendiri. Di balik kesuksesan Ronald, apakah ada inspirasi-inspirasi itu kadang suka datang tiba-tiba atau kok berdasarkan pengalaman kehidupan Ronald sebelumnya ataupun ngelihat pengalaman kehidupan dari orang lain? Kadang inspirasi itu datang dari orang lain. Inspirasi saya ya? Iya. Jadi begini, saya punya satu filosofi. Oke. Filosofi itu adalah inspirasi tidak datang dari orang lain atau dari pikiran. Inspirasi adalah pada saat kita mengosongkan pikiran. Gak mikir. Supaya kita bisa melihat fakta sebagaimana adanya, bukan apa yang kita pikir. Jadi pada saat kita kosongkan pikiran, inspirasi muncul dari alam saya misalnya. Jadi saya gak pernah dapat inspirasi dari orang ya. Inspirasi dari dalam diri saya, dari hati nurani sendiri. Kalau saya belajar dari orang, saya nikmati apa yang mereka bilang. Cukup nikmati aja. Tapi kalau inspirasi nurani ya dari dalam diri saya. Bukan dari orang atau pikiran. Jadi semuanya berasal dari dalam diri ya? Kita harus memotivasi. Gak gak, semuanya berasal dari alam semesta. Datang ke saya gitu. Oke. Lalu selain menjadi seorang penulis dan motivator cinta, sebenarnya apa sih hal yang disukai seorang Ronald Frank? Selain dua hal ini. Selain motivator cinta dan? Mendulis, mendulis. Yang saya cintai ya? Iya. Saya cinta untuk menyendiri. Kenapa? Kenapa? Karena pada saat saya menyendiri di alam, saya bisa langsung terkoneksi dengan alam semesta atau kalau orang mau sebut Tuhan ya Tuhan. Pada saat kita berada di keramaian atau kita belajar dari textbook dan lain-lain, kita gak bisa menikmati hubungan kita sama alam semesta. Sama energi yang suci itu disebut Tuhan. Jadi yang paling saya senang adalah menyendiri atau jalan-jalan di alam. Dan itu membuat saya merasa senang dan bersyukur dan itu luar biasa. Sebenarnya sudah sejak berapa lama Ronald tahu kalau misalnya kira-kira mendapatkan inspirasi itu dari alam. Lebih suka menyendiri itu untuk menambah inspirasi dari diri Ronald sendiri. Sejak kapan? Saya menyendiri bukan buat dapat inspirasi. Menyendiri karena saya suka ya. Sejak kapan saya melakukan itu? Sejak saya sadar bahwa dunia ini penuh bullshit. Oke. Dunia penuh bullshit dan yang saya lakukan adalah cuma untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dulu saya kerja cuma untuk mendapatkan uang karena saya ingin mendapatkan pengakuan dari bos bahwa kamu kerjanya bagus. Dulu saya ngejar-ngejar cewek karena saya ingin mendapatkan pengakuan bahwa untuk diri saya sempat jadi hebat saya harus punya cewek. Atau ini atau itu segala macam. Jadi semenjak saya sadar bahwa yang benar-benar memberikan satu fulfillment atau kebahagiaan total itu adalah diri saya sendiri dan koneksi saya dengan alam semesta mulai saat itu yaudah saya jadi lebih suka menyendiri dan berada di alam semesta. Dan hal itu terjadi enggak, enggak seberapa lama ini sih. Mungkin setahun yang lalu ya. Oke. Jadi itu lebih menetapkan tekad Ronald menjadi seorang motivator. Enggak menekatkan tekad sih. Saya cuma menjalankan apa inspirasi yang muncul kepada saya. Jadi saya tidak punya tekad semua sekali. Tidak punya passion. Saya hanya menjalani mengalir dengan apa yang hidup berikan kepada saya. Kalau saya mau ngomong fashion ya saya udah jadi program komputer dan udah bawa tak kepalanya sih. Tapi hidup membawa saya kesini, kesini. Saya ikutin aja. Dan itu lebih enak. Lebih flow. Keminsa kita akan membahas lebih dalam mengenai profil dari Ronald Frank. Saat lagi, setelah yang satu ini tetap di sosok. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara sosok dan bersama narasumber kami hari ini yaitu Ronald Frank. Ronald, kita kembali lagi nih. Kita mau ngulik-ngulik sedikit tentang profil Ronald. Sebenarnya Ronald ini terkenal dengan buku-buku cinta. Nah, sebenarnya buku apa sih yang paling berkesan dalam proses pembuatannya? Yang paling berkesan belum keluar bukunya. Oke, kenapa? Kenapa yang lain-lain tidak dianggap berkesan buat Ronald? Karena yang lain-lain adalah produk dari masa lalu saya. Yang which is tidak update. Buku yang paling berkesan adalah yang paling update dan belum keluar. Jadi saya lagi ciptain sebuah buku nih. E-book sih sebenarnya. Jadi digital ada videonya, ada audionya. Dan itu yang paling berkesan. Jadi kalau teman-teman berminat tunggu aja. Setelah aja Ronald Frank di Google dan lihat produk terbarunya. Oke, jadi ini belum keluar ya? Segerat. Produk ini belum keluar? Oke, sebenarnya dengar-dengar nih Ronald ini punya misi yang tadi kita sempat diskusi sebelum ini tentang konspirasi cinta. Sebenarnya apa sih konspirasi cinta nih Ronald? Ya itu cuma penyebutan aja sih. Tapi basically banyak orang yang belum mengerti cinta gitu. Yang which is membuat mereka terus bertanya. Cinta kok begini? Caranya begini? Begitu bagaimana? Dan menurut saya cinta yang sebenarnya itu harus di-share. Jadi itulah konspirasi cinta. Langkah apa yang Ronald lagi jalankan untuk menciptakan yang disebut misinya ini konspirasi cinta ini? Langkah program apa sih? Oh ya banyak. Saya bikin produk, terus bikin seminar, bikin tulisan di blog, bikin video di Youtube. Sharing aja sih. Sharing tentang apa itu cinta yang sebenarnya dan aplikasinya kepada kehidupan nyata. Itu aja yang saya lakukan. Selain menjadi penulis buku, Ronald juga menjadi motivator di berbagai seminar dan workshop. Sebenarnya, apa sih yang diperbincangkan atau tema apa sih yang sebenarnya audiens itu ingini? yang mereka ingini adalah bullshit untuk menutup kecemasan mereka. Kenapa? Karena mereka gak suka kebenaran. Reality itu pahit. The truth is hard. Contohnya? Contohnya mereka bilang menikah itu adalah soal cinta. That's not true. Menikah itu bukan soal cinta. Menikah itu adalah soal keturunan, harta, dan pengakuan keluarga. Nah, itu pahit bagi sebagian orang. Ada yang gak terima ya berarti ya? Semua orang rata-rata gak terima. Dan pada saat saya bilang gitu, saya gak bilang jangan menikah. Silahkan menikah. Tapi siap-siap aja. Pada saat gejolak cinta itu lagi strong, di pikiran kita, dimensi yang mengatur waktu itu berhenti. Jadi seakan-akan kita sama dia bakal cinta selamanya. Ingatnya cintanya terus. Iya. Padahal begitu sudah nikah, begitu punya anak, cintanya berkurang dan berubah hanya jadi respect. dan cintanya langsung semua ke anak. Oke. Nah, inilah sumber di mana banyak keluarga ribut lah, ini itulah, atau tetap bersama, tapi hanya demi anak. Ini gak ada yang ngomongin. Orang-orang hanya ingin sesuatu yang fake untuk menutup kecemasan mereka. Padahal intinya itu adalah menghancurkan kecemasan itu sendiri. Dan itu akan sulit orang pahami. Karena mereka gak siap dengan yang namanya kebenaran. Ya itu salah satu contoh aja. Masih banyak contoh ekstrim lainnya. Jadi sebenarnya Ronald ini kenapa berani ambil resiko untuk memberikan kepahitan? Maksudnya memberikan realita yang pahit, yang menurut mereka tuh pahit banget. Karena saya muat dengan semua bullshit yang ada di dunia ini soal cinta. Oke. Fake semuanya. Fake. Oke. Orang mau date. Mau kencan. Apa yang dia lakukan? Done-done, pakai baju bagus, bling-bling, nana-nana-nana-nana-nana. Bawa mobil, oke fine. Gak masalah. Tapi don't overdo it. Jangan terlalu fake. Tunjukkan diri kamu sebenarnya. Kasih lihat manis dan pahitnya. Jangan cuma manis yang ditebalkan dengan berbagai macam kemanisan untuk memenangkan pengakuan. Giliran udah deket, kebuka topengnya, dia jadi orang yang total berbeda. Oke. Gak sesuai ekspektasi ya? Bahkan saya bilang, jangan pernah berekspektasi. Di balik harapan itu, pasti ada sakit yang luar biasa. Kalau kamu gak mengharap apapun, kamu gak akan pernah bisa merasakan sakit hati. Sakit hati datang dari harapan yang luar biasa. Oke. Sekarang banyak orang bilang, kalau kamu ingin sesuatu, kamu harus penuh harapan. No, no, that's bullshit. Kalau kamu pengen sesuatu, jangan berharap. Kamu lakukan aja yang terbaik sesuai kapasitas kamu saat itu. Dapat gak dapet, urusan belakangan. Kalau mikirnya kayak gitu, bisa malah cepat dapet. Dibandingkan berharap yang banyak. Dia malah sakit hati, sakit hati. Dia lakukan sesuatu gak maksimal, sehingga gak dapet-dapet atau dapetnya lebih delay. Nah, hal-hal kayak gini kan tuh. Jarang ada yang bahas, kecuali Zen Master gitu. Yang bertapa di Gunung Tibet baru ngerti. Oke, oke. Nah, saya, misi saya adalah menurunkan yang fakta-fakta yang high level ini kepada orang-orang yang mau denger gitu. Yang gak mau denger ya, udah gak apa-apa. Tapi kadang hal-hal yang sudah Ronald katakan ke mereka, kadang mereka gak bisa terima ya. Ada beberapa yang menurut mereka Oh, banyak yang gak bisa terima. Iya, banyak yang gak bisa terima. Itu menurut Ronald gimana? Ya, gak masalah. Hidup yang akan menampar mereka dan bilang, Oh, iya Ron, ternyata lu bener gitu. Saya gak, saya gak mau maksa orang untuk percaya. Saya cuma ngasih. Nih, jawabannya. Karena mereka nanya. Kalau gak nanya juga, saya gak jawab. Sebenernya target Ronald, seorang Ronald Frank dalam jangka waktu dekat dan jangka waktu lama. Saya tidak pernah punya target. Kenapa? Kenapa? Karena target adalah harapan. Target membawa kita jauh dari diri kita sendiri. Jadi, basically seperti ini. untuk benar-benar menjadi seseorang yang hebat, tanda kutip, dan dapat melakukan segala sesuatu yang dia inginkan secara maksimal, dia harus tidak punya target dan tidak punya rencana. Dia harus mengenal dirinya sepenuhnya saya ini siapa. Kekuatan saya apa. Kekurangan saya apa. Begitu dia sudah mengenal dirinya, dia gak perlu target atau rencana. Dia cuma mengekspresikan aja inspirasi yang keluar dari dia. Pada saat dia mengeluarkan inspirasi dari dia, tiba-tiba hiduplah yang akan membawa dia ke arah yang paling bagus dan paling baik buat dia. Dan selama prosesnya, dia akan merasa bahagia dan gak stress. Kalau kita punya target, gak cocok dengan diri kita, maka pas kita jalanin, kita juga akan ngeluh, stress, kemana nih? Kok gak dapat tepe cewek? Atau gak dapat tepe cewek? Atau belum punya mobil? Kita menjalankannya tidak maksimal. Kedua, saya bilang, kalau ingin mencapai sesuatu yang hebat, satu, jangan punya target, dua, jangan punya rencana. Bagaimana mungkin kita harus bikin rencana? Kuliah kan rencana? Mau bikin rumah harus punya rencana. Fine. Bikin rencana yang kepikiran saat itu. Tapi kalau kita udah bersih pikiran kita, udah kenal diri kita dan terinspirasi, kadang rencana yang terbaik adalah rencana yang datang tiba-tiba, spontan. Jadi kata Steve Jobs, dia bilang begini, kalau mau sesuatu, jalanin aja yang ada saat itu. Nanti rencananya datang sendiri. Kalau kamu sibuk bikin rencana, kamu gak akan jalan-jalan. Jadi gak nyampe-nyampe. Jadi rencana yang terbaik adalah pada saat kita melakukan apapun yang kita inginkan pada saat itu dan menggunakan apa yang ada, nanti rencananya muncul sendiri. Dan saya sudah melakukan itu. Jadi let it flow. Let it flow. Dan harapan dari seorang Ronald Frank untuk ke depannya? Kan tadi saya udah bilang saya gak punya harapan. Harapan yang terpikirkan saat ini? Terpikirkan saat ini. Yang terpikirkan saat ini adalah bagaimana saya mengeluarkan semua isi hati nurani saya sepenuh-penuhnya dan seutuhnya. Jadi yang ingin saya lakukan hanyalah berekspresi. Inilah diri saya. Sepenuh-penuhnya melalui tulisan, melalui perbincangan seperti ini, melalui video, dan lain-lain. Dan semoga itu dapat membuat orang membuat hidupnya lebih baik. Itu aja sih. Jadi lebih menjadikan sesuatu menjadi manfaat untuk orang banyak ya? Kurang lebih. Semoga. Oke. Pertanyaan terakhir, adakah pesan Ronald Frank untuk teman-teman yang menonton acara ini? Pesan saya, jika kamu ingin mengetahui kebenaran akan cinta, ke Google. Oh iya. Pesan saya untuk yang ingin mengetahui kebenaran soal cinta, silakan ke Google, ketik nama Ronald Frank. Kamu akan menemukan pencerahan dan kebenaran yang akan menampar mukamu dan kehidupan kamu saya jamin akan lebih baik. Jika tidak, kamu akan menyesal. Terima kasih. Oke. Singkat padat jelas. Oke. Thank you. Ronald Frank, thank you banget buat kesempatannya kali ini. Sama-sama. Oke, pemirsa, 30 menit sudah sosok menemani kalian dalam episode kali ini, yaitu Ronald Frank. Tetap bersama kami dalam episode sosok setiap hari dan jam yang sama. Akhir kata, saya Arlin Ariasdiani beserta kru yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. selamat menikmati.